Anak Kiladuk, pertama kali naik bisnis kelas. Terus ya, ini pesawat aneh banget ya, ini kan kita dikasih tempat buat taruh kaki ya, tapi kayak tuh nggak nyampe, harus begini banget. Di sini banyak pencetan, ribet banget, gue nggak ngerti ini apaan, tapi gue nggak berani mencet, takutnya kalau gue asal pencet, pesawatnya jalan, ya kan? Tapi bisa jadi ini tombol tembakan, ya kan? Ini tombol apa, gue nggak ngerti, atau nge-rem mungkin yang ada belakangan tuh. Terus ini mungkin kalau di-click, diskonya nyala nih pesawat. Tapi ini gue nggak ngerti apaan, bisa dibuka gini, feeling gue nih kipas, kayaknya pas udah jalan, kalau misalnya agak panas, kipas gitu loh buat kitanya, biar nggak gerak. Di sini nih ada kayak knop gitu, feeling gue nih kalau diteken, ini kacanya kebuka gitu loh, kaca yang ininya nih, yang aninya buat kebuka itunya, atau buat pesawatnya nge-rem, gue nggak tau ya, tapi nggak mau usah tau. Di sini banyak lubang-lubang, ini kayaknya buat angin bagus nih, apa tuh namanya Air Pore River ya. Bang Tora pake tidur lagi, padahal gue pengen dipakudi, biar tenang. Ternyata ini meja dong, dan ternyata enggak maaf banget, seperti dikasih kacang. Abang, thank you for the, what is this? Mixed nass, yeah, thank you. Ini doang gue, gue nggak ngerti, dia tadi, kadang panas banget, tapi gue nggak tau, gue tau apa, kebun buka ini. Bacau banget. Ini leher gue terbesar, bang, tonton ini, sih, kebukaan. Aduh, sebenernya tempat gue ada bisnis sendiri, semua nggak ada pencetan, bingung-bingung. Ternyata dikasih makanan, guys, cuma makanannya kayak gini. Ini udang, ketemu buah-buahan, gimana sih, konsert itu, tak ngerti, lidah gue nggak nyampe. Sebenernya samser, tau nggak? Terus kan gue minta sendok ya, dikasih segini, say, kalau banyak banget, say. Udah kayak mau dia mau masak, hahaha. Yaudah, karena gue lapar, gue cobain aja, lidah, kebukaan buahan, nih, pake ada bunganya, sekalanya. Bisa, cocok-cocok ya. Ini, ya Allah, gue nggak ngerti, ratanya. Dede gue nggak nyampe, diberujak buka, ini gue nggak ngerti, nggak ngerti. Mak, sekarang lagi tunggu, suruh lenin, tapi Pak Ustaznya aja, di sebelah pegangan, terus gue pegang pengan. Disini kamar mandinya, dalam kapal, gue nggak nyangka, ternyata bagus banget. Kayak di Oyo, ya tuh, lengkap ada sampo-samponya, terus ada gambar gini, ini maksudnya apa? Gue nggak ngerti, mungkin kalau mau buang anak ke sini, kali ya? Tapi emang kelas disini sebagus banget, say. Ternyata kita satu-satu dikasih handstand, gitu, buat souvenir, ya kan? Di sini mbak, emang masih ramah banget, tapi gue nggak ngerti dia ngomong api.